selamat menikmati dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K Baiklah teman-teman semuanya kita lihat ada informasi ini kemenfan RB ungkap 3 masalah besar pemenuhan kebutuhan kuota P3K Guru 2023 dan juga 2024 diantaranya ada soal dapodik Baiklah teman-teman semuanya bagaimana yang kita ketahui bahwasannya kemenfan RB nanti akan merilis skema baru terkait dengan P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu Kementerian Penaigunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan 3 masalah besar dalam pemenuhan P3K Guru tahun 2023 dan juga 2024 masalah ini harus dicarikan solusinya jika tidak pemenuhan P3K sulit dipenuhi disampai dengan tahun 2024 ini dikatakan Deputi SDM Aparatur Kemenfan RB Pak Alex Deni bahwasannya beliau mengungkapkan Kemenfan RB Pak Ajor Anas dan juga Mendik Budristek Nadi Makarim serta Kementerian Keuangan sudah membahas masalah tersebut sudah dibahas bersama 3 Kementerian mengenai pemenuhan P3K Guru 2023 dan juga 2024 dia menyebutkan ada 3 masalah utama dalam pengadaan P3K Guru yang pertama belum adanya kesesuaian antara proyeksi kebutuhan guru dalam dapodik dengan perhitungan kebutuhan pemerintah daerah disini harus ada sinkonisasi mungkin ya dari dapodik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan Dapodik dan juga aplikasi dapodik sendiri dengan kebutuhan pemerintah daerah sebetulnya cukup simpel ya teman-teman namun ini terkait dengan masalah klasik yaitu anggaran dimana untuk dana alokasi umum itu ditransfer kepada pemerintah daerah nantinya menjadi APBD itu yang sebetulnya ya yang kedua formasi yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan Dapodik belum dapat dipenuhi secara optimal oleh pemerintah daerah tentunya disini harus ada solusi yaitu pemerintah pusat harus mengambil alih formasi tersebut yang ketiga adalah keterbatasan alokasi anggaran untuk pembayaran penghasilan P3K Guru ini 3 masalah klasik mungkin ya yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan ya tentunya mudah-mudahan ada solusi-solusi untuk kedepannya seperti yang dikatakan oleh Mas Nanti Nadi Makarim bahwa ada marketplace guru yang nantinya sekolah bisa mengejukan formasi sendiri namun itu mungkin butuh pembahasan yang lebih detail ya tentang terkait dengan formasi yang nantinya akan diusulkan oleh pemerintah pusat terhadap 3 masalah tersebut sudah ada solusinya nah jadi bahwasannya mengungkapkan ya Pak Alex Deni itu semuanya sudah ada solusinya yang pertama Kemendik Budistek melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda terkait dengan kesesuaian data kebutuhan guru namun sampai sekarang ini masih mandeg ya yang kedua mendorong pemerintah daerah melalui kementerian dalam negeri Kemendik Budistek untuk mengoptimalkan usulan pemenuhan kebutuhan guru-guru tersebut yang ketiga dalam pemberian penghasilan P3K guru perlu dilakukan koordinasi antara Kemendagri, Kemendike dan juga Kemendik Budistek jadi sebetulnya untuk pemerintah pusat sendiri ini sudah melonggarkan ya kebutuhan-kebutuhan formasi SN tersebut namun dalam hal ini pemerintah daerah tanda kutip ya tidak mau untuk mengusilkan formasi karena terkait dengan yang tadi dan alokasi umum tersebut sebenarnya kata Deputi Alex kebutuhan CPNS dan P3K 2023 itu sebanyak 1.030.751 kebutuhan CPNS dan P3K sebanyak 46.000 kuota itu tersebar untuk jabatan dosen, guru, tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis nah kuota P3K 2023 untuk instansi daerah saja sebanyak 943.373 dengan jabatan guru, tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis tahun ini juga kami berikan kuota CPNS namun untuk jalur sekolah kedinasan adapun peringgian kebutuhan CPNS dan P3K itu adalah totalnya sebanyak 46.000 yang tadi dari CPNS dosen sebanyak 15.000 dan CPNS tenaga teknis sebanyak 18.595 tentunya ini harus didukung oleh pemerintah daerah selanjutnya P3K dosen ada 6.000 P3K guru 12.000 P3K nakkes 12.719 P3K teknis mencapai angka 15.000 intansi daerah dengan total kebutuhan sebanyak 943.000 terdiri dari P3K guru sebanyak 580.202 bisa bayangkan teman-teman ketika pemerintah daerah mengusulkan formasi sesuai dengan angka jumlah dari pusat maka P1, P2, P3, dan juga P4 saya yakin semuanya bisa diangkat menjadi SMP3K karena jumlah 580.000 ini sudah sesuai dengan PMK 212 yang di dalamnya terdapat gaji pokok dan tunjangan itu sudah disiapkan melalui kementerian keuangan dan untuk tenaga kesehatan ini mencapai 327.000 cukup banyak ya dan untuk tenaga teknis mencapai 35.629 sayangnya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tahun ini karena usulan pemerintah daerah untuk formasi guru nah tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis ini sangat minim bahwasannya kementerian EB juga menyebutkan kuota CPNS 2023 dan P3K tahun ini di bawah 1 juta jadi ini sangat ironis ya teman-teman ketika pemerintah pusat terus follow up atau mengup formasi ya kebutuhan untuk jabatan fungional P3K tenaga guru kesehatan namun di sisi lain pemerintah daerah saat ini belum mau mengusulkan formasi karena seperti itu ya tadi anggarannya nah ini perlu ada solusi dan juga kajian lebih lanjut mungkin dari komisi 10 DVRRI maupun juga komisi 2 agar terus bergerak ya untuk menyelesaikan tenaga honorer ini diangkat menjadi ASN P3K seperti itu selanjutnya ada informasi juga jika pengepalan CPNS MP3K 2023 di Bukabuan Agustus bagaimana nasib dan tiga honorer teknis administrasi ini sangat banyak sekali ya teman-teman K2 mungkin ya sampai saat ini berada di tenaga teknis yang kelisak ya mereka was-was penggunaan stresi tersebut akan mempengaruhi penyelesaian setelah honorer kalaupun pengepalan CPNS 2023 dan P3K dimulai Agustus atau September bagaimana nasib honorer tenaga administrasi dia mempertanyakan apakah dalam stresi tersebut tidak ada kehususan lagi buat K2 tiga kali stresi P3K pemerintah tidak memberikan afirmasi sama sekali untuk honorer tenaga teknis pemerintah hanya fokus kepada guru honorer dan juga tenaga kesehatan ketika pengepalan CPNS dan P3K 2023 sudah dibuka misalkah honorer tidak ikut mendaftar karena mereka menunggu regulasi penyelesaian honorer yang dijadikan pemerintah yaitu adalah P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu senara dengan hal itu ketua forum honorer K2 tenaga administrasi provinsi Sulawesi Tenggara mengungkapkan kalau mereka mendaftar apakah ada regulasi khusus regulasi yang dimaksud adalah berupa afirmasi untuk tenaga administrasi setara dengan guru honorer yaitu adanya afirmasi untuk masa kerja dan juga usia dan ada kalau di guru itu ada sertifikat pendidik dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah solusi yang nyata bagi pemerintah daerah khususnya untuk teman-teman guru honorer tenaga teknis ini karena banyak ya di intansi-intansi dan juga di tinas-tinas mungkin ya banyak sekali ya teman-teman honorer ataupun juga di sekolah tenaga kependidikan ya baik punya sekolah, pusat kawan, laboratorium, maupun juga operator sekolah itu banyak sekali, dan tentunya ini harus memenuhi kualifikasi akademik yang tentu ini akan berkaitan ya dengan pendaftaran nanti pada saat pendaftaran dibuka dan mudah-mudahan teman-teman guru honorer baik dengan kesehatan, telahnya teknis, maupun juga guru bisa diangkat menjadi ISMP 3K di tahun ini ya begitu yang dapat kami sampaikan, kurang wajibnya mohon maaf wajibnya Pak Gaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh